Bahagia juga ya? Bahagia, beritanya sekarang yang bahagia-bahagia dulu ya. Jadi, jika baru menikah, itu kan biasanya itu masih dimabuk asmara. Aduh banget. Serasa dunia milik berdua, walaupun masih ngontrak atau masih tinggal bersama dengan orang tua, benar-benar rasanya ah honeymoon terus. Itu ada Riana Dea sama Puan Adin Redi ya, baru saja menikah beberapa hari, tapi katanya masih percaya-nggak percaya, aku tuh udah married belum? Semoga dalam konteks yang bagus ya, aku udah married belum ya? Pergi gitu kan, pergi sama temen-temennya, party gitu kan. Itu kan konteksnya nggak baik, Mimirsa. Mungkin, mungkin karena wancaranya siang. Coba waktunya berbeda, oh iya kita suami istri. Mungkin harus beda lagi kali. Oh begitu ya, jadi situasional ya? Situasional, timing aja sih. Kita akan melihatnya seperti apa sih, percaya-nggak percayanya itu mereka seperti apa ya? Jadi, ini dia. Tanggal 16 Oktober 2016 tentu menjadi hari bersejarah dalam hidup artis cantik Riana Dea. Pasalnya, hari minggu kemarin ia resmi menikah dengan kekasih hatinya Puan D. Redi. Empat hari pasca menikah, Riana mengaku bila hingga kini ia dan Redi masih merasa tak percaya, bila sudah resmi menjadi sepasang suami istri. Terlebih hingga kini Dea masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Kaget banget pasti, tiap hari. Sampai sekarang pun kalau misalnya kayak ketemu gitu, eh maksudnya pas ketemu dia, pasti kita tuh masih sama-sama yang, aneh ya ini Indonesia ya, gitu-gitu, masih kayak gitu. Dia juga, eh udah nikah ya, eh aneh ya rasanya, aneh ya. Maksudnya dia sekarang masih di rumahku nih. Jadi emang, ya dia biasa sendiri di rumah, terus kayak harus ke rumahku, di rumah orang gitu kan, mungkin nggak biasa. Terus, yaudah aku juga gitu, maksudnya kayak, apa-apa sekarang keluarga aku yang tereak, eh udah punya suami loh, suaminya mana, suaminya mana. Oh iya, oke, oke, oke gitu. Karena keluarga aku tuh tau banget, aku tuh, mereka tuh masih kayak nggak percaya aku udah nikah, aku pun masih nggak percaya, karena mereka nganggap aku tuh masih kayak anak kecil, nggak bisa boro-boro ngurus suami gitu, kayak ngurus diri sendiri aja, mungkin belum bisa gitu. Jadi makanya kayak, apa-apa justru keluarga aku yang terek-terek, eh udah punya suami loh, eh eh suami mana nih. Layaknya para pengantin baru, tentu Riana dan Reddy juga ingin merasakan indahnya menikmati bulan madu. Namun sayang keinginannya itu terpaksa harus ditunda, lantaran Reddy masih disibukan dengan segelintir jadwal syuting strippingnya. Bahkan wanita kelahiran Bengkulu ini mengaku, baru ingin merencanakan memiliki momongan bila bulan madunya sudah terwujud dan terpenuhi. Cancel semuanya. Jadi tuh sebenarnya sinetron ini tuh, kita promosinya udah lama sebenarnya, cuma kita nggak tahu kalau ternyata jalannya pas udah mau mendekati hari H. Nah makanya pas udah hari H, dua mingguan sebelum itu udah mulai syuting terus setiap hari, makanya waktu itu kita nggak tahu bakalan jalan, emang kita udah bikin plan mau ke Bali, ke Lombok gitu kan. Terus kita ke Bali, nanti temen-temennya nyusul ke Lombok. Kayaknya yaudah cancel semuanya. Gak jadi, datang. Karena nggak bisa, ya nggak dapet izin. Sebenarnya nggak nunda sih, maksudnya ya sedikasinya aja, kalau emang dikasih cepat ya Alhamdulillah. Cuma kalau bisa pengennya honeymoon-an dulu, maksudnya jalan dulu gitu. Karena kan kalau misalnya nanti udah keburu hamil, kayaknya mau jalan-jalan udah susah, terus udah mau, pokoknya takutnya nanti hamilnya malah ringki, atau pokoknya nanti udah ribet ngurusin itu. Jadi kalau bisa sih, bisa jalan-jalan dulu baru hamil. Maunya. Cuma kalau emang dikasih ya kenapa nolak ya Alhamdulillah aja. Meski terbilang masih menjadi pengantin baru, Riana mengaku sudah merasa ada perubahan. Salah satunya ia mulai menjalani perannya sebagai seorang istri yang baik, dengan menyiapkan barang-barang suami tercinta dan menyediakan makanan sebelum ready siap untuk bekerja. Nggak, dia sih santai banget sih, anaknya nggak pernah komplain. Cuma emang jadi apa-apa sekarang ada yang nyiapin aja. Kalau misalnya dia biasa semuanya sendiri, sekarang kayak misalnya syuting, dia pengen dibekelin gitu. Kayaknya bauin buah dulu gitu, gitu-gitu aja sih. Kalau misalnya cuma ditemenin, misalnya kayak syuting bintang tamu gitu sih, ya selama dia nggak ngapa-ngapain, dia bisa nemenin sih mungkin dia mau nemenin ya. Cuma kalau emang dia juga kerja, ya nggak harus sih. Cuma kalau misalnya kayak ketemu gitu, eh maksudnya pas ketemu dia, pasti kita tuh masih sama-sama yang, aneh ya ini udah nikah ya, gitu-gitu, masih kayak gitu. Dia juga, eh udah nikah ya. Eh aneh ya rasanya, aneh ya. Maksudnya karena dia masih di rumahku nih. Jadi emang ya dia biasa sendiri di rumah, terus kayak harus ke rumahku, di rumah orang gitu kan, mungkin nggak biasa. Terus yaudah aku juga gitu, maksudnya kayak apa-apa sekarang keluarga aku yang teriak, eh udah punya suami loh, suaminya mana, suaminya mana. Oh ya oke, oke, oke gitu. Karena keluarga aku tuh tau banget, aku tuh mereka tuh mesti kayak nggak percaya aku udah nikah, aku pun masih nggak percaya. Karena mereka nganggap aku tuh mesti kayak anak kecil, nggak bisa boro-boro ngurus suami gitu, kayak ngurus diri sendiri aja, mungkin belum bisa gitu. Jadi makanya kayak apa-apa justru keluarga aku yang teriak, teriak. Eh, lu punya suami loh. Eh, eh, suaminya mana. Layaknya para pengantin baru, tentu Riana dan Reddy juga ingin merasakan indahnya menikmati bulan madu. Namun sayang keinginannya itu terpaksa harus ditunda, lantaran Reddy masih disibukkan dengan segelintir jadwal syuting strippingnya. Bahkan wanita kelahiran Bengkulu ini mengaku, baru ingin merencanakan memiliki momongan bila bulan madunya sudah terwujud dan terpenuhi. Cancel semuanya. Jadi tuh sebenarnya sinetron ini tuh, kita promonya udah lama sebenarnya. Cuma kita nggak tahu kalau ternyata jalannya pas udah mau mendekati hari H. Nah, makanya pas udah hari H, hmm, dua mingguan sebelum itu udah mulai syuting terus setiap hari. Makanya waktu itu kita nggak tahu bakalan jalan, emang kita udah bikin plan mau ke Bali, ke Lombok gitu kan. Terus kita ke Bali, nanti temen-temennya nyusul ke Lombok. Ya, yaudah cancel semuanya. Kayak jadi. Karena nggak bisa, ya nggak dapet isinya. Sebenarnya nggak nunda sih, maksudnya ya sedikasinya aja, kalau memang dikasih cepat ya Alhamdulillah. Cuma kalau bisa, pengennya honeymoon-nya dulu, maksudnya jalan dulu gitu. Karena kan kalau misalnya nanti udah keburu hamil, kayaknya mau jalan-jalan udah susah, terus udah mau, pokoknya takutnya nanti hamilnya malah ringki, atau pokoknya nanti udah ribet ngurusin itu. Jadi kalau bisa sih, bisa jalan-jalan dulu baru hamil. Maunya. Cuma kalau emum dikasih ya kenapa nolak ya Alhamdulillah aja. Meski terbilang masih menjadi pengantin baru, Riana mengaku sudah merasa ada perubahan. Salah satunya ia mulai menjalani perannya sebagai seorang istri yang baik, dengan menyiapkan barang-barang suami tercinta, dan menyediakan makanan sebelum Reddy siap untuk bekerja. Nggak, dia sih santai banget sih, anak nggak pernah komplain. Cuma emang, jadi apa-apa sekarang ada yang nyiapin aja. Kalau misalnya dia biasa semuanya sendiri, sekarang kayak misalnya syuting, dia pengen dibekelin gitu. Kayaknya, bawain buah dulu gitu. Gitu-gitu aja sih. Kalau misalnya cuma ditemenin, misalnya kayak syuting bintang tamu gitu sih, ya selama dia nggak ngapa-ngapain, dia bisa nemenin sih, mungkin dia mau nemenin ya. Cuma kalau emang dia juga kerja, ya nggak harus sih. Halo, masanya masa iya sih. Oh, karena maksudnya nggak percaya masih suami istri, karena kayak masih pacaran. Jadi kalau mereka juga lagi di kamar, berdua nanti pasangan suami istri masih, diup-diup, maka mau di bawah. Hah, ternyata kita suami istri? Tapi mungkin baru beberapa hari, soalnya kan masih manis banget. Tadi katanya juga minta dibawain bekel dong. Aduh, jadi balik ke SD gitu ya. Bawa tas, bawa ini. Ya karena mempersiapkan semuanya kan, semua barang-barang suami dipersiapkan oleh seorang istri. Masalahnya mau kayak jadi anak SD, lupa suami istri, tapi kan kalau pakai cinta itu semua, aduh, ya kan rasa ini telur ceplok doang, tapi pakai cinta, diresapi banget ya kayaknya. Misalnya istri saya nonton. Suami yang baik, suami yang baik ya. Iya, 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 iya. Semoga kedepannya tidak lupa sudah jadi suami istri. Iya. Sampai berapa tahun lupa sih kebangetan ya. Baru 4 hari, tidak, maksudnya nanti kedepan-kedepannya lebih mesra lagi. Lebih mesra lagi. Nah, kalau setelah ini pemirsa ini ada kabar kurang enak ya. Ya, udahlah ya, dari berita yang enak-enak, kayaknya harus kita sempilkan berita yang satu ini, yaitu dari Restu Sinaga, yang menjalani sidang keduanya. Betul, tapi berita selengkapnya, sesaat lagi tetap di Interpagi. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.